Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya sobat-sobat sudah semua Disini saya akan meliput proses penimbangan dan pemberian vitamin Di tempatnya ini di kandangnya Mas Miskam Ini baru nunggu dokternya datang Dokternya mau datang nanti Nunggu dokternya ini baru ada Pak Tugiman Dan kuda-kudanya Pak Miskam Nunggu kuda-kuda yang lain baru mau kesini Bagaimana kelanjutannya dan keseruannya nanti Saya juga belum pernah lihat ini Oh iya iya ini Nah itu kudanya Bapaknya Mas Miskam itu Nah kita wawancarain sih Mas Miskam Ini acaranya binggu Ini jenengan mas ini acaranya Paling menimbang Vitamin Vitamin Kalau tanya jawab pengarahan ini ya Yang perlu dipertanyakan Keluhannya Poro-poro Yang andung-andung ini ya Oke ini nanti nunggu Dokternya Konsultasi Betul-betul konsultasi Nunggu dokternya datang Nah ini kudanya Pak Tugiman yang ini Ini kayaknya baru Pak Tugiman Baru kudanya Wah kok meninu Mas Anu Miskam baru Setahun lebih Setahun lebih Nah ini kudanya Pak Tugiman Betina lagi Betina Kudas Kudas sandal Ini dicual gak ini Hahaha Berapa pembah Ini Bukan lagi Nek bangunan Pak Alhamdulillah Ini kudanya Habis dicuci di sungai Ini kudanya Ini kudanya Kudanya berapa Kudanya berapa duit Ini Pak Tugiman Pak Tugiman Pak Tugiman Pak Tugiman Pak Tugiman Pak Tugiman Sandal Jelas Terlihat dari Cap-capnya ini Ekshi Ekshi Nih Ini Buat Bersihin kuda Mandiin Gosok Nah itu Dokternya sudah Sampai Kudanya Kudanya Bersihkan Dokternya sudah sampai Nih Bilalate Ini Acaranya apa Nanti disini Ini nanti disini acaranya nanti kita mau nimbang kuda sama ngukur data vitalnya. Data vital kayak tinggi kudanya, panjang kudanya, lebar pinggulnya, lingkar dada kayak gitu mas. Oke. Nanti buat estimasi berat badan kalau diukur pakai mistar ini sama nanti pakai pita ukur juga gitu. Tujuhannya untuk gimana mbak? Iya sebenarnya mau jelasin dulu. Tujuan penelitian itu nanti mau membandingkan antara bobot badan real yang ditimbang pakai timbangan ini. Nanti kan berat badannya kan real ya. Misal 230. Nah kayak kalau peternak kecil kan nggak punya ya timbangan kayak gini. Nah tapi kalau kita ukur kayak meteran itu kan pasti punya kan mas. Nah nanti bisa diukur pakai itu kayak tingginya berapa, terus panjang badannya berapa, lingkar dadanya berapa. Nah nanti itu dimasukkan ke rumus mas. Rumus-rumus berat badan kuda. Nah nanti yang mendekati itu yang mana rumusnya itu yang mendekati berat badan kuda itu yang mana. Nah nanti kalau yang mendekati itu berarti yang rumus yang paling efektif seperti itu. Oh oke oke oke. Terima kasih ya mbak. Terima kasih mbak. Alat timbangan kuda seperti ini. Nah ini alatnya seperti ini. Tidak h is Steve. Duhduk. Duhduk. Disertai dulu ini. him Dude.. Coba nggak apa-apa Coba mudah-mudahan. Masuk. Kok sama di mobil? велях sama енаara gila gak apa2? Tidak apa2? Tidak apa2? Hai Lek 57 kursus Pak pindah Lek Hai tutur 69 hahaha 69 ini alatnya ini alatnya untuk nimbang kuda modelnya kayak gini coba nanti lihat coba tujuannya agar bisa mendapatkan rumus yang real untuk menimbang kuda ini dikasih karpet kuda pertama yang akan diukur adalah kudanya Pak Tugiman ini awas mas aduk nah ini kuda pertama yang akan diukur was susah juga ini nah ini sudah mapan dua lima empat kilo sekarang sekarang ukur tinggi badannya tinggi 127 kudanya 137 137 diukur lingkar perutnya nunggu antri ini bau terses bau pahCH Jadi ini memang doa nih Terima kasih